Intro Ketika TNI, Polri dan pemerintah terus berupaya agar seluruh anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua Kembali ke NKRI namun ada saja oknum prajurit yang membelot Kini mantan prajurit TNI itu sedang dicari keberadaannya oleh TNI Polri Bahkan mantan prajurit yang membelot tersebut dikabarkan jadi bagian dari KKB Papua Bahkan diduga ex-TNI inilah yang mengajari anggota KKB Papua lainnya memegang senjata Teknik berperang hingga bertahan hidup di hutan Ex-prajurit tersebut adalah Pratulukius Matuan Lalu bagaimana kisahnya dan seperti apa nasibnya saat ini? Langsung saja simak ulasan berikut ini Sosok Luki Matuan mantan prajurit TNI Angkatan Darat sampai saat ini masih menjadi sorotan publik Lantaran kasusnya yang membelot menjadi anggota KKB Namun ternyata ada kabar terbaru dari Lukius Saat ini Luki alias Lukius memiliki peran penting di jajaran Tentara Nasional Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Setelah dirinya berhianat ternyata diketahui saat ini Lukius Menjadi instruktur perang Komando Daerah Perang 8 Tentara Nasional Pembebasan Nasional Papua Barat Atau Kodam 8 TPNPB Intan Jaya Kabar bahwa Lukius menjadi instruktur perang KSTOPM diungkap oleh jurubicara TPNPB Sebi Sambom Lantaran pernah menjadi prajurit TNI, Lukius Matuan pun diserahi tanggung jawab besar sebagai instruktur militer KKB Papua Jurubicara OPM yakni Sebi Sambom menyebutkan bahwa saat ini Lukius Matuan telah diangkat menjadi salah satu panglima perang KKB Sebi menegaskan bahwa Lukius angkat kaki dari kesatuan TNI Angkatan Darat Dan bergabung dengan TPNPB lantaran ia mengikuti panggilan hatinya Selain itu Sebi juga menyebutkan bahwa kepastian Lukius menjadi instruktur perang Kodam 8 TPNPB Intan Jaya Sesuai dengan laporan yang diterima oleh markas pusat TPNPB Diketahui Lukius merupakan mantan anggota Batalion Infantri 410 Aluguro Unif 410 Aluguro yang berada di bawah kendali Komando Resor Militer 073 Makutarama Korem 073 Makutarama Komando Daerah Militer 4 di Ponegoro Kodam 4 di Ponegoro Saat kelana Yuda Lukius yang berpangkat prajurit 1 atau pratu TNI ditugaskan di Papua Di bawah bantuan kendali operasi atau BKO Yonif Rider 400 Banteng Riders pada Agustus 2020 lalu Namun dalam misi itulah peratu Lukius meninggalkan tugasnya lalu menghilang Untuk diketahui sejak membelok ke KKB Lukius matuan langsung dipecah Bahkan saat ini ia menjadi salah satu sosok yang paling dicari TNI Polri Terima kasih telah menonton!